Selamat siang kawan-kawan, ini di kebun Pala ya, di Flores Nagekeo, bisa Anda lihat, kalau dulu kita berbicara cengkeh, saat ini Flores juga terkenal dengan Pala, jadi kita kembali dengan master pertanian, Bapak Pius Mite yang juga pemilik usahawan pertanian, tamatan SP Mabowai. Inilah Bapak Pius Mite yang selama ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Ini Bapak Pius, sebab berapa tahun ini Bapak Pius ini usahakan, ini pemilik pohon palat, ini Bapak Pius Mite ini, lihat, saya sudah setelah petik tadi, ini buahnya, setelah bagaimana, Bapak ini? Ini dikeringkan? Ini ambil daging buah ini, ambil daging buah ini, ambil daging, ini kemudian, yang di dalam ini, ini dijemur sendiri, yang ini, ini dijemur sendiri, ini dijemur sendiri, ini tidak perlu jemur lama, pakai kering angin-angin. Jadi kalau panen itu Jangka waktu yang lama 6 bulan Nah ini kawan-kawan dari Nagukeo Kembali Pak Pius Mite Menunjukkan hasil produksi Pertanian pala Semoga bermanfaat untuk kita semua Yang kalau kulitnya berapa harganya Kalau ini 100 Kulit yang warna merah Sedangkan kalau buah pala sendiri 41 kilo Lalu kemudian Ini batunya bisa harga sendiri Ini bisa ambil di dalamnya Dia punya buah dalamnya Sendiri lagi Tapi itu lebih mahal Ada cara prosesnya Nanti kalau kulitnya untuk apa sih Yang itu di tangan Yang ini bisa bikin sayur Bikin ini apa Sayur untuk apa Lawar dengan apa nih Ikan kering Bisa makan Ini asam Luar biasa ya Terima kasih Pak Pius Dari Kelowae Flores Nus Tenggara Timur